tes tes 1 2 3 jack sound oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back again with me nah kali ini kita akan belajar beberapa kosa kata bahasa inggris yang sudah sangat familiar tapi mungkin kita belum tau ya kalau sebenarnya kata itu kata yang sudah ada ya jadi zaman sekarang ini banyak kata bahasa inggris yang dia diperpendek jadi kalau kita ketemu natif mungkin kita merasa agak sedikit kebingungan dengan kata-kata ini sebenarnya kata ini bukan kata baru ya kata yang dia diperpendek apa saja kata-katanya nah sebelum saya mulai silahkan di subscribe dulu channelnya suffix edit caption namanya berganti lagi ya nah yang pertama pernah tidak dengar kata bestie ini saya yakin kalian sudah sangat familiar dengan kata ini ya bestie ini kalau kalian cari di kampus tidak akan ketemu artinya apa bestie ini dari kata best friend nah dia diperpendek bestie jadi kalau kita ketemu bestie nanti artinya best friend teman-teman yang kita anggap dekat ya nah itu selanjutnya kata ini kata cash nah ini sangat familiar sekali di Amerika jadi kalau dia mengenai it's a formal no it's just a cash nah ini bukan kata baru ya cash ini ya cara membacanya kayak kata measure cash artinya casual sesuatu yang tidak formal nah itu yang ketiga yang ketiga ada kata kes atau cause ini sering kita dengar juga ya dalam lagu-lagu juga banyak kes atau cause nah ini kalau cepat why don't you come here I can come cause I cause I nah kalau kita dengar kan kayak ada cause I cause I was in nah jadi ini dari kata because disingkat kes atau cause nah ada yang kes ada yang cause because nah kalau orang Amerika untuk percakapan saya dia sering pakai kata kes ya kesainu kesai jadi kalau dia menggunakan kata because ini dia ingin emphasizing I can come today because I have another appointment nah tapi kalau konfrontasi bias ya dia pakai kata kes oke ya selanjutnya ada kata confi nah ini kalian juga jangan bingung kalau ketemu kata convey ini artinya convertible convertible jadi tidak akan ketemu kalau mencari kata convey it's just my convey convertible selanjutnya nah ini kata-kata istilah kuliner ya yang mungkin membingungkan tapi sering dipakai zaman sekarang ini kata delish delish ini kalau kalian cari di kamus tidak akan ketemu kata delish ini adalah panjangnya dari kata delish delish what do you think about this oh it's a delish nah gitu ya it's a delish delish paham ya selanjutnya ada kata vaif it's my vaif ini sering it's my vaif favorite it's my vaif it's my vaif dia disingat ya selanjutnya kata max biasa maximum ini mungkin kita sudah sering ya denger ya kata max max maximum selanjutnya kata mat mat have you done the mat medication mat medication sec nah ini mungkin kalian sudah sudah paham ya second maksudnya it's just a sec it's just a sec a second maksudnya ya slow mo nah ini sering kita denger ya dimana di youtube dimana ya slow mo slow motion maksudnya ya terus do know tulisannya do know nah ini don't know tapi tulisannya do know ya jadi kalau kalian meniru tulisannya terus cari di kamus tidak akan ketemu artinya apa do know nah ini kata-kata don't know selanjutnya ada for real for real f apostrophe real for real for real nah ini kalau kalian cari tidak akan ketemu for real dari kata itu ya for real terus selanjutnya ada kata what's up what's up what's up nah ini ini mungkin sering kita denger ya what's up what's up ya jadi w terus ada kata s-u-p what's up gitu ya di chat itu what's up ini tidak akan ketemu kalau cari kalian cari what's up maksudnya adalah what's up nah itulah tadi kata-kata yang sudah familiar di zaman sekarang ini tetapi mungkin kalau kita tidak jeli tidak pahami mungkin kita akan bingung atau tidak tahu artinya apalagi kalau kita ngomong dengan native speaker menggunakan kata-kata ini mungkin kita akan terjemahkan lain nah gitu ya udah-udah disipahami thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh